Marturia Ministri Bapak Cita bagi Bapak Jeffrey Martin Walean dan Daniel Kalpin Christian Karena hari ini adalah hari ulang tahun kelahiran mereka Kami mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus senantiasa memberkati Sebelum memulai hari ini mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaanmu bagi kami semalam Sekarang kami sudah berada di hari baru Kami mau menjalannya tapi sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firmanmu Terangilah kami dengan rohmu yang kudus Supaya kami mengerti firmanmu ini dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan Alkitab untuk kita terdapat dalam Kitab Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-8 Ayat 62 sampai dengan ayatnya yang ke-66 Firman Tuhan berkata Lalu Raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi Dan 120.000 ekor kambing domba Demikianlah Raja dan segenap Israel mentah biskan rumah Tuhan itu Pada hari itu juga Raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan Sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian dan segala lemak korban keselamatan Sebab mesbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil Untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga Di hadapan Tuhan Allah kita selama tujuh hari Bersama-sama dengan seluruh Israel Suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamad sampai sungai Mesir Pada hari yang kedelapan disuruhnya bangsa itu pergi Maka mereka memohon berkat untuk Raja Lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira Atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya Dan kepada orang Israel umatnya Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi Bacaan firman Tuhan kita ini bercerita tentang bagian akhir dari kisah pentahbisan bait suci Pembangunan bait suci dan pentahbisan bait suci yang dilaksanakan dengan besar-besaran ini Mau menyatakan kuasa dan penyertaan Tuhan Tujuh tahun proses pembangunan bait suci ini Dan ini merupakan karya besar Salomo di masa pemerintahannya Dikatakan di bagian akhir dari bacaan kita tadi Bahwa seluruh umat Israel sangat bersuka cita dan bergembira Karena mereka merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka Baik kepada pemimpinnya juga kepada mereka selaku umat Israel Pentahbisan bait suci yang meriah ini juga merupakan suka cita Atas berkat Tuhan yang berlimpah bagi umat Israel Dan juga sekaligus menjadi kesaksian umat Israel kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka Bahwa semua hanya karena kebaikan Tuhan bagi kehidupan mereka Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi Kita juga sudah menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita Biarlah kita juga selalu mau hidup dalam suka cita Sehingga kehidupan kita juga menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan memberkati kita Amin Mari berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk kasih setia dan kebaikanmu yang selalu hadir dalam kehidupan kami Tolong kami untuk selalu berada dalam suka cita Sehingga kehidupan kami juga menjadi sebuah kesaksian Bagi kemuliaan akan nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Demikian Bapak Ibu rendungan kita selamat beraktifitas di hari ini Tetap jaga kesehatan kita masing-masing Dan tetap patuhi protokol kesehatan Tetaplah selalu ada dalam suka cita Tuhan Yesus memberkati